Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan memperbaiki tipe Toshiba yang berisakan yaitu kabur ya kita coba dulu Nah itu ya gambarnya kabur dan ini sebenarnya kemarin sudah saya cek ternyata ini bukan dari soket yang di leher ya yang bermasalah atau di feedback bukan ini yang rusak tabungnya dan rencana ini akan saya ganti dengan tabung ini merk Toshiba ini tipenya ini akan saya ganti dengan tabung ini apa ini punya sap yaitu ya punya sap tapi ini untuk di Toshiba dengan sap itu untuk leher tabungnya ini berbeda ya kalau untuk tipi tabung tipi Toshiba itu lehernya leher kecil sama dengan tipi Panasonic kecil tabung sementara untuk tabung kunyaknya sapi ini leher besar jadi nanti kita harus mengganti soket dengan yang besar Oke langsung kita bongkar dulu ini untuk tabung nanti langsung dipasang untuk tipi panu tabung sapnya mudah-mudahan dengan penggantian tabung ini langsung jernih gambarnya tidak kabur lagi nah ini tv-nya sudah saya buka nah ini yang saya maksud ini lehernya kecil nggak sama dengan tabung tipi sap ini pin 7 kalau untuk sapi pin 9 1 2 3 4 6 7 8 9 ya satu lehernya apa soketnya beda nanti kemungkinan gambar pun lebar gambar pun nanti enggak sama ya soalnya ini yuknya beda beda yuknya tapi paling nggak sedikit modifikasi sedikit nanti oke langsung kita buka dulu ini tabung nanti langsung kita pasang kemudian berhasil kita buka dulu bautnya enak aja bukanya enggak susah tapi ini kalau bautnya berkarat ya susah sekali ini kebetulan dapur karat segi melepasnya enak aja mohon maaf ya ini tempatnya berantakan kotor sekali kebetulan dapur karat segi melepas kebetulan dapur karat segi melepas kebetulan dapur karat segi melepas nah ini ya sudah saya lepas tabungnya nah ini asli punya Toshiba ya ini leher kecil nah ini sedangkan untuk tipi tabung punya sahab lehernya besar ini langsung nanti saya ganti pakai ini nanti sedikit modifikasi tipi bisa mudah-mudahan sih jireng kembali ya tipi lama sih ini tipi ini saya belum lahir aja tipi ini sudah lahir kayaknya angkat dulu ini ya tabungnya sudah saya pasang cuman ini anu kawan apa itu dudukannya enggak pas ini dudukan tabungnya anu ini boknya inilah saya paksa ini agak lo melihat tapi enggak masalah nanti bisa diakali bisa diakali yang penting nanti gambarnya bisa sempurna enggak masalah ya sudah saya pasang tinggal sayang ganti soketnya ini tinggal ganti soket nanti soket ini aslinya ini yang untuk pin 7 ini saya ganti dengan pin 9 kan begini ini kayaknya ya enggak pas juga dudukannya ya nanti bisa di enggak sedikit di diakali lah ini ya ditambah-tambah besi biar bisa masuk soalnya pin apa ini soketnya harus diganti nih kalau untuk ini kan mungkin ini enggak sama ini loh loh enggak sama harus diganti tuh enggak masuk dia karena beda lehernya ini sudah saya pasang cuman ya harus begini ya harus banyak kabel gini soalnya ini soketnya enggak sama tempat duduknya ini enggak sama kita harus jamper-jamper pakai kabel kayak gini wah benar-benar akan tapi enggak papa ini didalam aja yang penting kan hasilnya ya kita coba dulu ya apakah dia sudah enggak kabur lagi kita tes colokkan mana coloknya oke itu lampu menyala lednya kita coba lihat gambarnya sempurna atau tidak ya itu kelihatannya tadi tabung aslinya begitu dicolok ini dia begitu colokkan langsung kabur langsung bagus di harang itu kelihatannya ada kelihatan wah bagus sekali tadi kalau tabung aslinya dimatikan dicolokkan gini walaupun posisi panas tetap langsung kabur sebab kemarin itu yang masalahnya di bagian fokus itu konslet dengan ground sudah saya coba tembak pakai tegangan tinggi tetap dia enggak mau lepas saking parahnya tabung ya wah mantep ini yang punya pasti senang sekali yang enggak senang ngongkosinya nanti hasilnya pasti senang oke ya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang mengalami gambar kabur seperti ini ya tapi ya harus dicek mulai dari soketnya terutama di soket flyback baru ketabung kalau memang soket enggak bermasalah flyback enggak bermasalah berarti ya besar kemungkinan ditabung kayak yang seperti saya nam ini ya sekian dulu terima kasih untuk menonton video kali ini dan assalamualaikum warahmatullah terima kasih terima kasih